Apakah Anda mendapatkan undangan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan di CMPKB? Hati-hati jangan sampai salah untuk mengisi data, karena kalau salah mengisi data maka risikonya itu tidak lolos administrasi. Bagaimana cara mengisi data di CMPKB? Ikuti tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas atau belajar bagaimana cara mengisi data di CMPKB ketika kita mendapat undangan UKKJ, yaitu uji kompetensi kenaikan jabatan. Ikuti tutorial berikut ini. Pertama, buka browser, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan browser yang lain. Saya menggunakan Google Chrome, setelah itu ketik saja di pencarian dengan kata kunci CMPKB. Maka muncul tampilan seperti ini, laman CMPKB muncul di bagian paling atas. Klik saja CMPKB yang terletak di bagian paling atas. Maka muncul selamat datang di aplikasi CMPKB. Anda bisa masuk menggunakan akun CMPKB atau juga bisa menggunakan akun belajar.id. Nah, saya menggunakan akun belajar.id. Ketik saja yang bagian bawah, akun belajar.id. Klik, maka muncul seperti ini. Ini kebetulan saya pernah masuk menggunakan beberapa akun. Nah, tentu akun yang saya miliki, akun belajar.id itu berada di paling atas, yaitu Mohrohman dan selanjutnya. Saya klik yang ini, maka muncul tampilan seperti ini. Klik saja menu di uji kompetensi. Klik masuk. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, ini adalah surat undangan atau panggilan OKKJ yang terhormat Bapak-Ibu Mohrohman. Kami berhitungkan bahwa Anda mendapat kesempatan untuk meningkatkan karir dan jabatan Anda dengan mengikuti uji kompetensi. Apabila Anda bersedia mengikuti uji kompetensi ini, silakan pilih dan klik pada tombol mengikuti atau klik pada tombol tidak mengikuti untuk memilih tidak bersedia mengikuti program uji kompetensi. Tentu tidak mungkin ini kita tolak karena ini yang kita tunggu-tunggu, maka undangan ini atau panggilan ini tentu akan kita ikuti. Nah, klik saja bagian yang ini ya, tentu atau klik ya, uji kompetensi kenaikan jabatan untuk guru madia keutama periode 3. Jadi saya ini mendapatkan undangan di periode 3. Kita tahu bahwa tahun ini itu ada 3 periode, periode 1, 2, dan 3. Sehingga kebetulan saya mendapatkan undangan periode 3. Klik saja yang ini. Nah, jadi hijau sekarang. Setelah itu tombol tidak mengikuti dan mengikuti sudah nyala. Bisa di klik. Kalau kita tidak mengikuti, maka klik tidak mengikuti. Kalau mengikuti, klik tombol mengikuti yang berwarna biru. Klik saja. Nah, maka muncul seperti ini. Kita disuruh melengkapi. Pertama adalah data tentang SK PAK. PAK itu penetapan angka kredit. Nah, kebetulan saya sudah punya PAK 4D. Kebetulan saya mau ke 4D, mau ke jenjang ahli utama. Tentu saya sudah punya PAK 4D. Nah, ini sering bertanya, di mana kita mendapatkan PAK terakhir? Ini masih banyak, walaupun ini sudah-sudah lama regulasinya ya. Silakan ajukan ke atasan langsung atau pejabat penilai kinerja bagi yang belum punya PAK untuk kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat. Nah, perlu diketahui bahwa untuk kenaikan jenjang ini kan dari 3B ke 3C. Berarti kalau mau ke 3C atau ke guru ahli muda harus punya PAK 3C. Atau dari 3D ke 4A itu menuju ke ahli media harus punya PAK 4A. Atau dari ahli media ke ahli utama seperti saya, dari 4C ke 4D. Nah, kebetulan saya sudah punya. Nah, setelah itu yang diminta itu apa? Pangkat golongan saat ini. Dan terakhir adalah sebutkan predikat kinerja Anda sesuai dengan dokumen SKP tahun 2023. Nah, setelah kita isi, nah jadi seperti ini. Saya apakah memiliki SKPAK? Ya, tentu punya. Saya jawab iya. Kemudian pangkat saya adalah pembina utama muda 4C. Kemudian predikat saya adalah sangat baik. Kemudian klik daftar. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Ya, selamat datang. Program menjaga potensi kenaikan jenjang adalah program yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap penguasaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, setelah itu ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah mengisi biodata. Ya, nanti kemudian ajukan berkas. Setelah kita mengisi biodata, maka nanti ajukan berkas dua langkah yang harus kita lakukan. Nah, saat ini saya akan memberikan panduan bagaimana mengisi data dulu. Mengisi biodata dulu. Nanti setelah itu di bagian kedua akan saya jelaskan bagaimana cara mengunggah berkas. Oke, klik saja biodata ya. Klik saja biodata. Atau bisa juga klik beranda juga, juga boleh. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Setelah itu bisa klik biodata atau klik biodata diri yang ini ya. Biodata diri yang sebelah kiri atau biodata yang sebelah kanan. Maka muncul seperti ini. Nah, ini ada keterangan segera lengkapi beberapa persyaratan di bawah ini paling lambat 23 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB. Nah, biodata yang harus kita isi itu ada empat ya. Pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah pengalaman pengembangan profesi, yang ketiga pengalaman berorganisasi, dan yang terakhir pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Oke, saya akan melengkapi informasi umum ya. Scroll ke bawah, maka ada seperti ini ya. Informasi umum, ini tentang biodata kita sendiri ya. Di sini ada nama, ada NIP. NIP ini saya sembunyikan, karena ini privasi, nanti akan disemprit ya, diingatkan oleh YouTube. Kalau kita membiarkan NIP kita. Nomor UKG juga saya sembunyikan, khawatir juga diingatkan oleh YouTube. Tanggalnya juga saya sembunyikan. Nah, kalau mau mengubah, klik saja ubah. Klik saja ubah, nanti tinggal diperbaiki apabila ada yang salah. Contoh, ini mata pelajaran ekonomi, padahal saya adalah mata pelajaran matematika. Nanti diubah, kebetulan pangkat sudah benar, kebobatan sudah benar, nanti yang salah diubah. Nah, kalau sudah kita membetulkan data diri kita, maka scroll ke bawah, nah muncul seperti ini. Tinggal melengkapi pengalaman pengembangan profesi, pengalaman berorganisasi, dan pengalaman melatih. Nah, saya isi dulu pengalaman pengembangan profesi. Klik saja yang ini, yang anak panah ke bawah. Klik, nah muncul seperti ini. Klik saja ubah. Kebetulan saya sudah saya ubah, sudah saya isi ya. Diisi maksimal 3, maksimal 3 pengembangan profesi. Pengembangan profesi itu apa? Yaitu pelatihan. Nah, ini saya isi yang terbaru adalah saya pernah mengikuti pelatihan Komite Pembelajaran dan Kepala Sekolah untuk program sekolah penggerak. Ini tahun 2022. Siapa yang mengelenggarakan pemerintah pusat? Nanti tinggal milih ya. Ini nanti tinggal milih. Kemudian nama pelatihan. Yang kedua, CPP, calon pengajar praktek. Yang ketiga adalah Google Master Tenor Level 3 tahun tanggal bulan. Tinggal dipilih. Nanti kemudian penyelenggara juga tinggal dipilih. Nah, berikutnya pengalaman organisasi. Klik saja ubah. Kalau mau mengubah, nanti kalau sebelumnya masih kosong ya. Masih kosong. Nah, kita sendiri yang isi. Kebetulan saya adalah ketua Matematika Nusantara di tingkat nasional. Maka, organisasinya saya tulis pergumpulan Matematika Nusantara tingkat nasional, jabatan sebagai ketua tahun 2017, tahun selesai 16 Agustus 2024. Ini sebenarnya tinggal dipilih. Ini tinggal dipilih. Ini nasional, apakah kabupaten, apakah profesi. Tinggal pilih, tinggal pilih, tinggal pilih. Selanjutnya adalah saya selaku pengurus juga daerah di Ikatan Guru Indonesia. Yang terakhir adalah saya sebagai pengurus juga di MKKS Musyawar Kerja Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya yang saya isi lagi adalah pengalaman melatih. Nah, kebetulan saya pernah menjadi guru pamong, pernah menjadi pengajar praktek, dan mengisi di berbagai macam pelatihan, melatih IKM. Ini juga tinggal pilih, oh bukan, ini harus kita ketik ya. Ini harus kita ketik. Misalkan saya sebagai guru pamong, sasarannya siapa? Guru. Yang ini kita ketik sendiri, yang ini guru, ini kita pilih. Kemudian disuruh ceritakan proses pengembangan yang Anda lakukan, kesulitan yang dihadapi, dan dampaknya. Ini saya tuliskan contohnya adalah mendampingi mahasiswa PPG, pendidikan profesi guru, kesulitan yang saya hadapi, umumnya pengelolaan waktu yang bersamaan dengan jam dinas di sekolah, sebagai kepala sekolah. Dampaknya apa? Tentu meningkatkan kompetensi mahasiswa PPG dalam hal empat kompetensi, yaitu pedagogi, profesional, keberbedaan, dan sosial. Nah, kalau pengajar praktek, ya mendampingi guru yang menempuh PGP, pendidikan guru penggerak, angkatan empat. Kesulitan sama, pengelolaan waktu. Dampaknya tentu pemahaman CGP terhadap materi pendidikan yang terdiri dari tiga modul sampai dengan lulus. Nah, ini ya jadi pengalaman melatih saya. Nah, berikutnya ini OIKM sudah saya ceritakan tadi ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi biodata, kita akan mengunggah lima macam berkas, ya mulai dari SK Keningkat Pangkat terakhir, SK Jabatan terakhir, salinan PAK 4D, penelian prestasi kerja 2023, sampai dengan fakta integritas. Nanti ini saya jelaskan di bagian kedua. Sampai di sini, saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.